Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kita kembali lagi mengutip masalah perang Dimana dari tim Ratu Adil Sukses ini Merasakan hari semakin hari itu semakin mendekati perang Armageddon Akhir zaman Perlu diketahui bahwasannya Armageddon merupakan suatu nama perang yang besar di akhir zaman Jadi Armageddon itu bukan nama orang atau yang lainnya ya Tapi Armageddon itu nama perang Dimana Armageddon di dalam Alkitab itu menggambarkan perang antara kejahatan dengan kebaikan Perang antara kebenaran dengan yang salah Perang antara iblis dengan malaikat Dimana menggunakan perantaraan manusia Perang Armageddon ini sudah diramalkan di dalam Alkitab dengan sangat jelas Jadi perang Armageddon ini sudah benar-benar diramalkan oleh Alkitab Sebelum terjadinya perang Armageddon Terjadinya perang Gog Magog itu juga sudah diramalkan Semua itu sudah diramalkan di dalam Alkitab Bahkan perang antara Israel dan Hamas itu juga sudah ada Sudah diramalkan di dalam Alkitab Kehancuran bangsa Israel Kekalan bangsa Israel Melawat bangsa Arab itu sudah diramalkan Dimana bangsa Israel itu bangsa yang super power Bangsa Yahudi Perang Armageddon nanti Akan menyeret berbagai negara di seluruh penjuru dunia Untuk berperang Jadi dalam perang Armageddon Bangsa-bangsa negara-negara di seluruh penjuru dunia Semuanya mau tidak mau harus ikut berperang Terseret dalam peperangan Dimana dalam perang Armageddon Yesus itu sebenarnya sudah ada Sudah muncul Yesus itu sebenarnya sudah mulai hadir sebelum perang Armageddon dimulai Jadi Yesus itu sebenarnya saat perang Armageddon terjadi Dia sudah ada Dia sudah hadir Hanya saja di akhir zaman Yesus berperan menjadi dua peran Saat sebelum Armageddon datang Yesus berperan sebagai maling Itu yang pertama ya Yesus berperan sebagai seorang pencuri Yang diam-diam Dia secara diam-diam Bagikan seorang maling Seorang pencuri Itu sebelum perang Armageddon Yesus itu sudah hadir di dunia Tapi kehadirannya di dunia Dia berperan sebagai maling pencuri Yang datang ke dunia Seperti seorang maling Diam-diam Dia diam-diam Dia tidak mau menyatakan dirinya Dia tidak mau belak-belakan tentang jati dirinya Dia tidak mau orang lain tahu sebenarnya siapa dia Dia masih menjadi orang biasa seperti yang lain Dan tidak dikenali orang lain Bahwasannya dia itu Yesus Dia datang masih secara diam-diam Tidak mau dikenali dulu Padahal dia adalah Yesus yang sebenarnya Orang-orang belum menyadari bahwasannya sebenarnya dia itu Yesus Dia itu Al-Masih Dia itu Imam Al-Mahdi Yang sebenarnya itu malah dia Tapi kedatangannya masih diam-diam Seperti maling Seperti pencuri Tidak mau belak-belakan Itu sebelum perang Armageddon Peran yang pertama Dan peran yang kedua Setelah perang Armageddon itu terjadi Yesus sudah berada di surga Yang pertama saat Sebelum perang Armageddon itu terjadi Yesus turun ke dunia Diam-diam Seperti seorang pencuri Tetapi Setelah perang Armageddon itu terjadi Yesus sudah ada di surga Yesus berperan sebagai pelamin laki-laki Dia Dia itu berperan sebagai penyambut Mempelai Dia itu berperan sebagai mempelai pria Mempelai laki-laki Lalu siapa yang disambut? Siapa yang dipelai? Dia menyambut jiwa-jiwa yang kembali padanya Dalam perang Armageddon Jadi peran Yesus yang kedua Itu sebagai mempelai laki-laki Mempelai pria Ketika perang Armageddon terjadi Yesus sudah ada di surga Dia menyambut kehadiran Anak-anak Tuhan Menyambut kehadiran pengikut Yesus Di kerajaan Yesus Dia menyambut para pengikutnya Masuk ke dalam kerajaan Bapak Yang kekal Orang-orang yang mati dalam perang Armageddon Yang agamanya Kristen Pengikut Yesus Pengikut Tuhan Yesus Dia akan kembali lagi kepada Tuhan Yesus Sehingga Tuhan Yesus harus menyambut mereka Maka dari itu peran Tuhan Yesus yang kedua Itu sebagai mempelai laki-laki Mempelai pria Menyambut jiwa-jiwa Kristen yang datang padanya Dengan kata lain Yesus itu menyambut kematian-kematian orang-orang Kristen Di dalam perang Armageddon Jadi Yesus itu menyambut jiwa-jiwa yang kembali padanya dalam perang Armageddon Dimana perang Armageddon ini Dapat juga disebut sebagai perang dunia ketiga Di dalam dunia militer Jadi di dunia militer Perang Armageddon dapat disebut sebagai perang dunia ketiga Jauh lebih mengerikan Daripada perang dunia kedua Dan saat perang Armageddon terjadi Raja dan raja Presiden-presiden Para raja Para presiden Penguasa negara-negara Mereka akan mencari sekutu-sekutu mereka Jadi penguasa-penguasa Ratu dan ratu Penguasa ya Presiden dan pak presiden Itu saling rembukan Saling berbicara Berunding Mereka saling bekerja sama nih Kita lawan negara mana Kita hajurkan negara mana gitu Mereka saling mencari sekutu Karena dari perang Armageddon ini Dari perang akhir zaman ini Perang Armageddon Akan mampu mengakhiri Zaman kegelapan ini Yang penuh dengan dosa 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 Dan dosa Jadi perang Armageddon itu sebagai Penutupan zaman kegelapan ini Yang penuh dengan dosa Dan dari perang Armageddon Akan melahirkan Era zaman baru Di masa depan Jadi dari perang Armageddon ini Akan melahir Era zaman baru Di masa depan Yang terang gemilang Itu kenapa Perang Armageddon ini Sebenarnya Perang yang sangat berarti Bagi dunia Karena dunia sudah terlalu lama Terpuruk Di dalam dosa kegelapan manusia Perang Armageddon ini Adalah perang yang dinantikan kita Sebagai anak Tuhan Pengikut Tuhan Yesus Jangan lupa Klik like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Terima kasih telah menonton